Shalom Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membaca dari Nas berikut ini. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17 Dan jika kamu menyebutnya Bapak, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayat ini jarang dibaca, karena orang-orang merasa hidup ini tidak perlu takut. Padahal Nas Alkitab ini berkata, hendaknya kita hidup dalam ketakutan selama hidup di bumi ini. Jika kita memanggilnya Bapak, apa artinya? Artinya kita harus hidup dalam ketakutan, takut yang benar. Yaitu takut berbuat dosa. Yaitu takut bahwa hidup kita tidak berkenan bagi Tuhan. Yaitu takut kalau-kalau hidup kita tidak menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak, Ibu kita harus memiliki rasa takut yang benar. Jangan hidup sembarangan tidak takut apapun. Nanti akibatnya tidak berkenan bagi Tuhan. Justru kita harus punya rasa takut yang benar. Takut yang benar akan mengarahkan setiap sisi kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Untuk melayani perasaan Tuhan. Agar apapun yang kita lakukan, menyenangkan Tuhan. Itulah takut yang benar. Tapi terhadap semua hal kita tidak boleh takut. Alkitab berkata, jangan kamu takut dengan hal-hal yang bisa membunuh tubuhmu. Tapi takutlah kepada yang bisa membunuh jiwa. Apa itu? Takut dengan berbuat dosa. Takut kalau kita berbuat salah kepada Tuhan. Mari kita fokuskan seluruh hidup kita Untuk belajar takut yang benar. Sehingga menempatkan hidup kita ini dalam Hidup berjaga-jaga. Berhati-hati. Berhikmat. Segala sesuatu Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton.